Yesus Kristus Tuhan Namamu ditinggikan Tiap suku dan bahasa Sang sujud berterut Denganlah mengaku Engkau lah Yesus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Namamu ditinggikan Tiap suku dan bahasa Sang sujud berterut Menyembah menang Menyembah menang Yesus Tuhan Engkau lah Yesus Tuhan Engkau lah Yesus Raja Engkau lah Yesus Tuhan Perjanjianmu itu Tuhan Ada dalam hidup kami Tuhan Kami percaya Tuhan minggu ini kami berjalan Berlari dan bahkan terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan Karena Engkau Tuhan atas perjanjian itu Dan Kau yang menjamin hidup kami Sampai destiny setiap kami tuntas Tuhan Pagi hari ini Tuhan kami mau sembah Engkau Kami mau tinggikan namamu Tuhan Karena Engkau yang layak Kami sembah Kami puji Tuhan Biar setiap sel kami Biar setiap hidup kami Tuhan Boleh memuji namamu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Buat kesempatan Buat waktu yang kau berikan dalam hidup kami Tuhan Semua karena kasih setiapmu Semua karena kemurahanmu dalam hidup kami Kira patah Yesus Kira patah Yesus Kira patah Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kau baik Tuhan Kau baik Kau baik Tuhan Kau mengajarkan setiap kami Tuhan Dan kami mau Tuhan hari ini Mengucapkan terima kasih Terima kasih Tuhan Jesus Terima kasih Yesus Kau yang Melupakan Kau yang mengajar Kutu untuk beriman Mengajarkan Mengajar untuk terbang Mengajar Kutu untuk beriman Kau yang mengajar Kau yang mengajar Kau yang mengajar Mengajar ku untuk beriman Mengajar ku untuk terbang Mengajar ku berperang Kau curahkan semua istri hatimu Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih mimpi tak jangkau Terima kasih Tuhan Terima kasih buat setiap kesempatan Terima kasih untuk panggilanmu Terima kasih bagimu yang baru memegangku Menegang setiap kami Menghidupkan hidup setiap kami Terima kasih buat keluarga ku Terima kasih mimpi tak jangkau Terima kasih Untuk panggilanmu Terima kasih Bagi mu yang selalu memegangku Mendidik dan membukir hidupmu Terima kasih Buat keluarga ku Terima kasih 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 Menemukan hatimu, tujuan hidupku, menemukan hatiku, biar melekat-melekat dengan hatimu. Setiap langkah kami menetapkan Tuhan, tujuan hidupku, sejalan dengan firman, tujuan hidupku. Datanglah raja-ku, jadilah kerangku. Semua karena kemudahanmu, semua karena kebaikanmu. Semua karena kasihmu, Tuhan. Semuanya karena kasih sayangmu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Menemukan hatimu, tujuan hidupku. Terima kasih. 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 Semua yang kubuang Seperti yang Bapak mau Datanglah kajamu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Datanglah kajamu Datanglah kajamu Jadilah kehendakmu Datanglah kajamu Jadilah kehendakmu Datanglah kajamu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Kajamu Kajamu datang Di bumi Seperti di surga Jadilah kehendakmu Jadilah kehendakmu Haleluya Yeah Jesus Haleluya Ku percaya Ku percaya Kau Tuhan Yang Tidak Menjadikanku Lebih Dari Pemenang Ku percaya Kau Tuhan Yang Tidak Tidak Menjadikanku Menjadikanku Terima Yang Tidak Tidak Terima Tidak Percaya Tidak Kau Tuhan Yang Tidak Bertang Terima Tidak Menjadikanku Lebih Dari Pemanah Tidak Kupercayakan orang yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Engkau yang lebih tahu Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Engkau yang lebih mengerti Cara untuk mengolong hidupku Kami berkata Engkau yang lebih Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Ya Tuhan Kupercaya kau Tuhan Yang tak pernah kau Menjadikanku Lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan Yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Kami percaya kau Tuhan Kupercaya kau Tuhan Yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Kupercaya kau Tuhan Yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Kupercaya kau Tuhan Kupercaya kau Tuhan Yang tak pernah lalai Kupercaya kau Tuhan Kau Tuhan yang menjadikan kami Kupercaya kau Tuhan Yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Menepati janji-janji-Mu Menepati janji-janji-Mu Tuhan Janti-janji-Mu Janti-janji-Mu Firman-Mu Tuhan Haleluya Haleluya Iyai 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 Hidupku Hidupku Mengenapi firmanmu Karena Kujian Ternyai tiap Langaku Kau bersamaku Di Dalamku Jadi Mungkin Hidupku Tuhan Tentu Tapi firmanmu Setiap tanda mucijatmu Sign and wonder Menyertai setiap kami Mungkin Maksudku 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 Bersama ku Oh yang bersama kami Di dalamku Jari dunia Besaranmu Hidupku Hidupku Mengenapi Bihmanmu Tandamu cijak Sertai Di tiap langkahku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti Kebesaranmu Kau bersamaku Tuhan Kau bersamaku Di dalamku Di dalamku Cari bukti Kebesaranmu Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti Jadi bukti Kebesaranmu Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Kau bersamaku Yesus Kau bersamaku Yesus kau kekuatan Di hidupku Yesus kau kekuatan Di hidupku Takkan Takkan kentar Kau bersamaku Den dalamku Den dalamku Den dalamku Kau bersamaku Kau bersamaku Oleh kuasa Yesusku Kau bersamaku Takkan Kau bersamaku Kau bersamaku Dengar Danku Kalah Mati Dengar Jangan Takkan Dengar 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 Yesus kau perkuatan hidupku, takkan getarlah kagum, tangan tanganku di saatku jatuh, kau langsung berkuatku. Kami berkata, lembah yang kelamkan ku mewati, sebab engkau setaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Namaku berkuasa, namamu Tuhan ku minyakkan. Nyajakan kebesaranmu, takkan engkau hebat, Taklah yang berkata, ku kuasa selamanya. Lembah yang kelamkan ku mewati, sebab engkau setaku. Dengan imanku kami diselamatkan oleh kuasa Yesusku. pada ku trying to performed público, lu angkat tanganku diselamatkan oleh kuasa Yesusku, nonamu nyamanmu. Kembali itu di atas luangkan Allah menyelamatkan oleh kuasa Yesusku. Có engkau tinggalmu di saatku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Haleluya Surga ku ingatakan Ku angkat tanganku Nyatakan kau hebat Anak yang berkasa Berkata selamanya Alah yang berkasa Raja segala raja Yesus Kristus Tuhan Namanya Tuhan ku Menara yang teguh Kota benteng Kelindunganku Alah yang berkasa Ya Bapak yang negara Ku lupa ku Selamatanku Engkau yang Kemudian Ibu milih surga Dan masyid Berkasa selamanya Engkau yang berkuasa Di dalam segala Dalam segala Nama Yesus Jesus Namanya Yesus Tuhan Namanya Tuhan Menara yang teguh Kota benteng Perhitunganku Ya Tuhan Ya Tuhan Allah yang berkasa Ya Bapak yang Dekat Berkasa selamanya Ya Tuhan Ya Tuhan Engkau yang Berkuasa di dalam segala Berkuasa di dalam segala Nama Yesus Tuhan Ada kuasa di dalam laughing Nama Yesus Tuhan Dan aku Ada kuasa di dalam laughing Nama Yesus Tuhan Haleluya Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Ada kuasa Di dalam nama Yesus Ada kesembuhan Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Ada kesembuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada terobosan Dalam nama Tuhan Yesus Dapat-dapat Melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kesembuhan Amin Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ilis digalakan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kesempuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kesempuhan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kesempuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kelimpahan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kelimpahan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kelimpahan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada terobosan besar Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada terobosan Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kelimpahan Dalam nama Yesus Ada kelimpahan Dalam nama Yesus Ada kelimpahan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kelimpahan Kami percaya Yang sakit disembuhkan Yang miskin diperkaya Yang miskin diperkaya Yang miskin diperkaya Yang susah dihiburkan Dalam nama Tuhan Yesus Tahir, tahir, tahir Kami terima kuasa-Mu Tuhan Menggetarkan dunia ini Tuhan Karena kami percaya Tuhan Gelombang lawatan-Mu Tuhan Akan menutupi seluruh bumi Tuhan Akan menutupi kota ini Tuhan Dan kami percaya hujan awal, hujan akhir Melahirkan lawatan besar Dan kami percaya Tuhan Tidak ada langit tembaga di atas kepala kami Dan tirara tanah besi di bawah kaki kami Kami katakan hujan awal, hujan akhir Lawatan, lawatan Oh, 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 oh-oh-oh Memang kuasa-Mu Menggetarkan dunia Kukerima kuasa, ku melepas bila nyata, sungai mucizat berlari, membagi di bumi. Kukerima kuasa, menggetahkan dunia. Kukerima kuasa, ku melepas bila nyata, sungai mucizat berlari, membagi di bumi. Kukerima kuasa, ku melepas bila nyata, sungai mucizat berlari, membagi di bumi. Kukerima kuasa, sungai mucizat berlari, membagi di bumi. Kukerima kuasa, ku melepas bila nyata, sungai mucizat berlari. Kukerima kuasa, ku melepas bila nyata, sungai mucizat berlari. Kukerima kuasa, ku melepas bila nyata, sungai mucizat berlari. Kukerima kuasa, ku melepas bila nyata, sungai mucizat berlari. Kukerima kuasa, sungai mucizat berlari, membagi di bumi. Kukerima kuasa, ku melepas bila nyata, sungai mucizat berlari. Kukerima kuasa, ku melepas bila nyata, sungai mucizat berlari. Kukerima kuasa, 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 sungai mucizat berlari. Menggekarkan dunia Kelombang api menyambar Sungai mucijak berhari Membahan ciri bumi Kutima kuasamu Tuhan Kutima kuasa Menggekarkan dunia Kelombang api menyambar Sungai mucijak mengalir Membahan ciri bumi Kelombang Kelombang api menyambar Sungai mucijak mengalir Kelombang api menyambar Sungai mucijak mengalir Kelombang api menyambar Sungai mucijak mengalir Membahan ciri bumi Oh, yeah, Tuhan Oh, oh, oh Kami ahli warismu Milik pusat kamu Rukman kesayanganku Sujuk menyembamu Kami ahli warismu Kami ahli warismu Milik pusat kamu Rukman kesayanganku Sujuk menyembamu Kami ahli warismu Milik pusat kamu Umat kesayanganku Sujuk menyembamu Kau bawa kami Ke masa yang ajarib Kami tetap berkatakan Janji menjadik Kami keselamatan Makan penurit bumi Sekarang kami berada Di puncak Di puncak kejayaan Mimpi Menjadikan Mimpi menjadi Menjadikan Raja Walimu Oh, Tuhan 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 Mimpi menjadi nyata Kita memerintah dalam kegelahan Oh kami ahli warismu Kami ahli warismu Pilih pusatamu Umat kesayanganku Suju mengembangu Kami ahli warismu Kami ahli warismu Pilih pusatamu Umat kesayanganku Kami sejujurnya Kami sejujurnya Kami sejujurnya Pilih pusatamu 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 Oh God, I was in you He glorified I was in you Oh God, I was in you He glorified He glorified Oh God, I was in you Oh divine He glorified Oh God, I was in you He glorified He glorified He glorified Oh God, I was in you Sekala kemuliaan, sekala hormat kami, hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Deklarasi Raja-Raja Demi nama Allah Yahweh, Yesuah Hamasiyah, dan Ruah Hakodes, kami deklarasikan. Satu, Tuhan mengangkat pemimpin yang takut akan Tuhan atas bangsa ini, dari pemerintah paling atas sampai paling bawah. Dua, kami terima hikmat Salomo dan hati Daud, pengertian yang luas melebihi semua orang dan hati yang melekat akan Tuhan. Tiga, kami Raja-Raja selalu sadar, Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan setiap tugas dan panggilan. Empat, dengan anugerahnya, kami masuki masa keemasan dan kelimpahan sekarang. Lima, Tuhan membuat tujuh pokok hidup, sandang, pangan, papan, energi listrik, air, udara, telekomunikasi, dan sembilan gunung. Agama, spiritual, pemerintahan, bisnis dan keuangan, sandang pangan, pendidikan, teknologi dan media, keluarga, semua dikuasai oleh orang yang takut akan Tuhan dan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan orang banyak. Enam, kami Raja-Raja dimampukan untuk menangkap waktu kairos Tuhan dan mengeksekusi dengan cepat dan tepat. Tujuh, kami dikaruniakan hati hamba, supaya kami tetap berkenan sampai kami diangkat di awan-awan. Delapan, kami mengebaskan dan menghabisi semua ragi Herodes, semua kesombongan, cinta tahta, kegilaan, cinta akan uang, napsu, rasa tidak membutuhkan Tuhan dan orang lain, dan segala kesepian. Sembilan, kami dimampukan berlari, bahkan terbang untuk menyelesaikan semua sampai garis akhir dengan kuat. Finish strong! Amin, amin, amin. Tiga, deklarasi perlindungan, di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. Satu, kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapak, Putra dan Roh Kudus. Dua, kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, dan Kupu Pertahanan kami, Bapak kami yang kami percayai. Tiga, kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi kami sekeluarga, di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Lima, kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau seribu orang rebah di sisi kami sekeluarga, dan sepuluh ribu di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Enam, kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tujuh, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat peteduan kami. Delapan, kami sekeluarga percaya, malapetaka, bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan menekat kepada tempat kediaman kami, dan rumah, dan usaha kami sekeluarga. Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga, untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Kami sekeluarga, kami sekeluarga percaya, Tuhan akan mengirimkan malekat-malekat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu, singa dan ular tedung akan kami langkai, kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Sepuluh, sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelas, kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan sekenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan, Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga, dan memuliakan kami sekeluarga. Dua belas, kami sekeluarga percaya, dengan panjang umur, Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga, keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021, dalam nama Bapak dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan, Satu, seher yang keluarga saya percaya, bahwa tahun 2021, pengurapan minyak dan anggur berlaku, dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. Dua, seher yang keluarga saya percaya, pengurapan keintiman berlaku, dan menjadi milik keluarga kami, Seher yang keluarga saya percaya, sepanjang tahun 2021, Tuhan beri kemampuan, untuk selalu melekat, pada Tuhan Yesus Kristus. Empat, seher yang keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan, sehingga pelita kami, terus menyalah. Lima, seher yang keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan, untuk masuk dalam terobosan, baik jasmani, maupun terohani. Enam, seher yang keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan, untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Tujuh, seher yang keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan, untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapak. Sembilan, seher yang keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan, untuk tetap beriman, sampai garis akhir. Sembilan, seher yang keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan, untuk mencapai puncak destiny. Sepuluh, seher yang keluarga saya percaya, bahwa kendaraan percepatan, dan kemenangan, yang Tuhan sediakan, menjadi milik saya, dan keluarga saya. Sebelas, seher yang keluarga saya percaya, tongkat otoritas berlaku, buat saya dan keluarga saya. Dua belas, seher yang keluarga saya percaya, Tuhan beri kemampuan, untuk mempunyai hati hineni, dan menjadi generasi terdahsyat. Amin, 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 amin. Mari kita buka dari kitab di Eskiel. Di Eskiel 1 ayat 10. Di Eskiel 1 ayat 10 berkata seperti ini, saudara. Muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai, keempatnya mempunyai, muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Kita mau baca sekali lagi, muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai, muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Berapa waktu yang lalu, saya pernah sharing tentang empat muka ini, saudara. Di PW juga. Pada waktu itu, Nabi Eskiel melihat penglihatan, sinar kemuliaan Tuhan. Dan hari itu, Nabi Eskiel melihat mukanya, depannya seperti manusia, sebelah kanannya singa, sebelah kirinya lembu, dan sebelah belakangnya adalah Raja Wali. Hari-hari ini, setiap kita, Tuhan menginginkan kita bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Amin, saudara. Dan minimal, dan Tuhan sudah memberitahukan, empat karakter ini, empat karakter ini, yang membuat engkau akan bersinar. Amin, saudara. Dan banyak orang pengen, aku pengen seperti singa. Aku pengen seperti Raja Wali. Dan gambar-gambar di internet, paling banyak muka siapa? Raja Wali. Singa. Karena melambangkan kewibawaan, melambangkan keperkasaan, melambangkan kekuatan, melambangkan keberanian. Di WhatsApp, atau di Instagram, atau di kebaktian-kebaktian sekalipun. Seringkali, mereka selalu namanya Singa dan Raja Wali. Tapi seringkali kita lupa, sinar kemuliaan yang diberikan Tuhan, penglihatan yang diberikan YSKL. Sebelah kirinya ternyata ada muka lembu, saudara. Kita mau buka. Di Amsal 14, ayat 4. Amsal 14, ayat 4. Tidak ada hubungannya, sinciah sama otbah saya hari ini. Tapi benar-benar saya mendapatkan sesuatu. Pesan Tuhan, Tuhan ngomong, lembuna, lembu. Bukan kerbau, tapi lembu, saudara. Amsal 14, ayat 4. Baca bareng-bareng ya, saudara ya. Amsal 14, ayat 4. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasilnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Artinya apa, saudara? Kalau kita tidak punya karakter, Kalau kita tidak punya hati seorang lembu, Muka seperti lembu, Hati-hati loh. Amsal berkata, Tidak ada gandum, Tidak ada makanan, Tidak ada persediaan. Muka sebelah kiri adalah muka dari lembu. Kita belajar banyak sejak di Bahtera. Lembu artinya adalah rendahan hati. Amin, saudara. Lembu artinya melayani. Lembu artinya kerja dengan smart. Kerja keras. Kerja lebih lagi, Extra mild. Dan sering kali kita berkata, Hineni. Amin, saudara. Orang banyak pengen, Aku pengen jadi lembu. Tapi, Jiwa singanya lebih besar daripada lembunya. Betul, saudara? Orang pengen, Aku pengen jadi Raja Olinya Tuhan. Aku pengen jadi singanya Tuhan. Bahkan, Aku pengen seperti manusia, Yang di depan ini loh. Seperti Yesus. Tapi Tuhan ngomong, Empat-empatnya, Menjadi satu. Karena, Depannya muka manusia, Sebelah kanannya, Muka singa, Sebelah kirinya muka lembu, Dan sebelah belakangnya, Muka Raja Olin. Empat karakter ini, Harus di blend menjadi satu. Supaya kita, Menampilkan sinar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ayat berikutnya, Di Markus 9, Ayat 33 sampai 35. Hari itu, Murid-murid Tuhan Yesus, Lagi ngobrol, Dan berbincang-bincang. Mas Markus, 9 ayat 33. Kemudian, Tibalah Yesus, Dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan. Ayat selanjutnya, Tetapi mereka diam, Sebab, Di tengah jalan tadi, Mereka mempertengkarkan, Siapa yang terbesar, Siapa yang terhebat di antara mereka. Ayat berikutnya, Lalu Yesus duduk, Dan memanggil ke dua belas murid itu, Katanya, Kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi, Yang terdahulu, Hendaklah, Ia menjadi yang, Terakhir, Dari semuanya, Dan, Pelayan, Dari, Semuanya. Di Alkitab, Banyak, Tokoh-tokoh Alkitab, Yang sebelum, Dia ada di atas, Tuhan bawa, Dia menjadi pelayan, Contoh, Joshua, Dia menjadi seorang pelayan, Musa, Elisa, Menjadi seorang pelayan, Dari Elia, Bahkan Daud, Sekalipun, Dia pernah menjadi pelayan, Dari Saul, Dia pernah membawa pedangnya Saul, Dia nyanyi, Menghibur Saul, Betul saudara? Yusuf, Dia pun, Dibawa Tuhan, Jadi pelayan, Kemarin, Atau kapan, Bevis ngomong, Di dalam, Semua ini, Sejarah itu, Berulang, Dan pola Tuhan itu, Berulang, Benar saudara, Itu juga, Bukan cuma Bevis yang ngomong, Martin Luther King pun, Ngomong seperti itu, Billy Graham pun, Ngomong seperti itu, Pola Tuhan itu, Berulang, Dari perjanjian lama, Perjanjian baru, Dan perjanjian kekinian sekalipun, Pola Tuhan berulang, Kalau engkau, Ingin menjadi yang terdahulu, Engkau yang jadi, Yang terbesar, Engkau harus ngelosor, Jadi pelayan, Siap gak dihabisin, Siap gak melayani, Wah, Saya gak jadi pelayanan di gereja, Saya gak kepake suara saya, Tapi hari ini, Engkau bisa melayani istrimu, Engkau bisa melayani anak-anakmu, Engkau bisa melayani suamimu, Engkau bisa melayani orang-orang di sekitarmu, Pelayanan, Bukan cuma ada di tempat ini, Pelayanan, Ada banyak di luar sana, Kalau setiga ayat 23 berkata, Lakukanlah, Segala sesuatunya, Seperti untuk, Tuhan, Bukan untuk manusia, Dan hari-hari ini, Tuhan pengen setiap kita, Bukan cuma jago kandang, Tapi kita punya sinar kemuliaan, Dan menyinari kegelapan di dunia ini, Amin sodara, Dan firman ini buat saya dan sodara, Dan sinar kemuliaan, Yang dilihat oleh Yeskia, Itu terdiri dari empat muka, Dan hari ini Tuhan ngomong, Lembuna, Lembuna, Lembu itu, Membuat engkau, Bisa naik, 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 Dan naik, Dan naik, Dan naik, Mungkin engkau berkata hari ini, Singa lebih hebat, Raja wali lebih berkasa, Tapi hati karakter, Lembu, Itu harus ada dalam hidup kita, Yosua, Yusuf, Daud, Bahkan Yesus sekalipun, Dia harus dari bawah, Kalau hari ini kau ngomong, Wah saya sudah terlalu tua, Untuk memulai, Untuk, Membangun kembali, Pelayanan, Sodara, Musa, Dipanggil Tuhan umur, 80 tahun sodara, Hebat kan, Musa itu dipanggil Tuhan umur, 80 tahun, Untuk jadi pembebas, Bangsa Israel, Tidak ada kata terlambat, Amin sodara, Ayat yang terakhir, Markus 10, Ayat 45, Markus 10, Ayat 45 berkata seperti ini, Karena, Anak manusia, Juga datang, Bukan untuk dilayani, Melainkan untuk, Melayani, Dan untuk, Memberikan nyawanya, Menjadi tebusan, Bagi banyak orang, Karena anak manusia, Juga datang, Bukan untuk dilayani, Melainkan untuk, Melayani, Dan untuk memberikan nyawanya, Menjadi tebusan, Bagi banyak orang, Ingat sodara, Empat muka, Depannya, Muka manusia, Gambaran siapa sih sodara, Gambaran dari manusia itu sendiri, Dan Tuhan yang kita sembah, Pernah menjadi manusia, Dan dia ngomong, Muka manusia, Di depan, Artinya apa? Belajar, Daripada Yesus, Pikul, Kuk, Yang kupasang, Pikul destiny, Yang kupasang, Karena, Beban ku pun ringan, Dan pasti sampai, Amin sodara, Dari pembelajaran muka, Empat muka ini, Saya percaya, Terang kemuliaan, Sinar kemuliaan Tuhan, Akan ada dalam hidup kita, Amin sodara, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Berbicara tentang, Empat muka, Itu sama dengan berbicara tentang karakter, Harus mempunyai empat karakter, Yang tadi diceritakan sama, Luki, Depan itu pribadi kita, Harus mempunyai empat karakter, Satu, Yang tadi dikatakan, Karakter seperti Kristus, Kita harus mempunyai karakter Kristus, Dan yang kedua, Kita harus punya hineni, Seperti lembu, Kita harus punya roh keberanian, Seperti singa, Dan kita harus punya mata, Seperti Raja Wali, Sebenarnya, Kalau, Keempat-empat ini, Dijadikan satu, Maka firman Tuhan dalam Yeskel dikatakan, Dia akan bisa terbang tinggi, Dia akan dapat mencapai, Yang Luki tadi katakan, Seperti kita bisa mencapai destiny kita, Jadi yang Tuhan rindukan, Dalam kehidupan saudara dan saya itu, Belajar, Untuk mendapatkan karakter, Yang seperti yang Tuhan mau, Kalau matamu, Punya ketajaman, Seperti Raja Wali, Kenapa, Ketajaman itu adanya di belakang, Dikatakan di depan itu manusia, Muka manusia, Di belakang mata Raja Wali, Karena tidak ada seorang pun, Bisa jalan, Dengan melihat ke belakang, Tetapi, Selalu melihat ke depan, Yang di belakang, Sudah ada pengawasnya, Ada mata Raja Wali, Yaitu mata yang bisa punya, Ketajaman yang luar biasa, Sekalipun ada musuh di belakang, Itu akan ketahuan, Karena ada mata Raja Wali, Kalau empat karakter ini, Ada dalam hidup saudara, Pasti apa yang dikatakan tadi, Menjadi milik kita, Apalagi akhir jaman ini saudara, Untuk saat-saat ini, Diputuhkan seperti ini, Bagaimana kita bisa menjalani tahun ini, Yaitu kalau kita punya karakter-karakter seperti itu, Kita akan diberkati di dalam perjalanan kita, Karena apa, Ada roh kerendahan hati, Roh kerendahan hati itu, Dimana-mana akan dihormati, Tapi kalau kita sombong, Firmat Tuhan katakan, Kesombongan, Itu awal dari kejatuhan, Tetapi kalau kerendahan hati, Itu akan membuat, Kita bisa naik ke tempat yang lebih tinggi, Humble, Itu sebenarnya, Harus ada dalam kehidupan kita, Sebagai manusia, Nah sekarang gini, Semua orang kepengen, Untuk yang dinamakan humble, Bagaimana caranya, Untuk mengetes, Kita itu humble atau tidak, Yaitu, Jikalau, Engkau, Tidak suka, Tersinggung, Itu salah satu ciri, Kamu diomongin orang, Tetap harga dirimu, Tidak tersinggung, Kamu dihina orang, Kamu tetap, Tidak tersinggung, Itu dalam, Kamu ditegur terutama ya, Nah seringkali tidak ada seorang pun yang suka ditegur, Tetapi kalau kamu ditegur, Dan kamu ngomong terima kasih, Untuk semuanya, Kemarin saya dengerin, Satu, Kotbah dari Pak Hengki, Itu saya merasakan, Ini salah satu ciri, Daripada humble, Pak Hengki ini salah satu sifatnya, Adalah keras, Kalau ngomong ceplas-ceplas, Suatu saat, Dia merasakan dalam satu kotbahnya, Kok aku rasa gak ada pengurapan ya, Lalu sampai di rumah, Dia ngomong sama istrinya, Menurut kamu kotbah saya ini kurang apa, Istrinya langsung, Dia katakan, Mengkritik abis-abisan, Akan suaminya kamu, Hari ini kotbahnya, Tidak ada pengurapan sama sekali, Lalu dia nanya sama anaknya, Anaknya dengan bijaksana, Mengatakan begini, Sorry ya papi, Papi kotbahnya hari ini, Tidak sama dengan, Biasanya kotbah, Biasanya, Tidak ada urapan sama sekali, Saudara, Saat dia ditegur istrinya, Dengan keras, Tapi ditegur dengan bijaksana, Sama anaknya, Apa yang dilakukan, Dia masuk ke kamar, Dan dia berdoa, Dia bilang, Tuhan, Ampuni kegagalan saya, Nah, Ini salah satu ciri, Ditegur sama istrinya, Kadang-kadang, Seorang suami, Kalau ditegur istrinya, Itu, Belum apa-apa, Tensinya naik, Apalagi ditegur sama anak, Kamu tuh ngerti apa sih, Tidak bisa terima, Selama engkau ditegur, Dan tidak bisa terima, Ini salah satu, Ciri, Daripada kesombongan, Jadi, Tadi dikatakan, Humble, Seperti, Lembu, Rendah hati, Kerja keras, Dan biarlah kita mempunyai hati yang seperti ini, Hati seorang hamba, Itu yang akan membuat kita naik ke tempat yang lebih tinggi, Amin, Yuk kita berdoa saat ini, Bapak terima kasih, Buat sepanjang satu jam lebih ini ya Tuhan, Bahwa engkau ada di tengah-tengah kami, Kami boleh mengisi cawan, Pujian dan penyembahan kami, Di hadapanmu, Dan kami boleh mendengar akan, Empat wajah, Yang engkau inginkan, Ada dalam hidup kami, Bapak, Kemampuan, Demi kemampuan, Engkau akan berikan kepada kami, Dengan pengurapan dan deklarasi yang kami sudah lakukan, Tapi ada bagian yang harus kami lakukan Tuhan, Buat kami dapat mengerti, Bagian yang harus kami lakukan, Supaya kami bisa mencapai seluruh rencanamu dalam hidup kami, Kami tetap berdoa untuk jiwa-jiwa, Kami tetap berdoa untuk setiap anak-anakmu, Yang ada di kota ini maupun di luar kota, Buat mereka kau siapkan hatinya, Buat saudara-saudara yang streaming, Dimanapun mereka berada, Kami doakan Tuhan, Biar mereka mengerti dan mendengar apa yang engkau mau, Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak, Saat ini kami datang di hadapanmu ya Tuhan Yesus, Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Sekali lagi kami mau ucapkan syukur atas semua karyamu, Atas semua apa yang engkau rencanakan buat bangsa dan negara kami, Karena kami sangat percaya Tuhan, Engkau memegang kendali atas bangsa dan negara kami, Pada saat ini kami datang di hadapanmu, Musibah apapun yang bakal terjadi, Kami percaya Tuhan, Semua ada di dalam kendali yang daripadamu, Semua musibah yang kau izinkan terjadi, Tidak akan membinasakan bangsa yang besar ini Tuhan, Karena kami tahu, Engkau mengasihi dari Sabang sampai Merauke, Setiap pulau-pulau di negara kami, Engkau yang menciptakan, Dan engkau tahu akan setiap penduduk Indonesia, Yang ada di setiap pulau-pulau, Baik pulau yang besar maupun pulau yang kecil, Kami minta anugerahmu turun Tuhan, Kau memperliharakan akan bangsa kami, Bapak kami juga berdoa pada saat ini, Biarlah engkau memberikan Tuhan, Kekuatan kesehatan yang baik, Buat seluruh penduduk bangsa kami ini ya Tuhan, Sampai engkau akan lepaskan kami, Dari COVID-19 ini, Akan lenyap dengan sendirinya, Sebagaimana tulah engkau lenyapkan dalam satu hari, Pada waktu di Mesir, Kami percaya waktunya tiba, Maka pandemi ini akan dilenyapkan dari bumi Indonesia, Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak, Saat ini kami tetap mau berdoa, Buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Semua jajaran pemerintahan, Dari yang terendah sampai yang tertinggi, Kami doakan Tuhan, Akan aparat negara kami, Dari kepolisian, Angkatan darat, laut, dan udara, Kami minta unity Tuhan, Mendukung akan semua program pemerintah, Kami berdoa saat ini, Biarlah semua orang-orang, Semua oknum-oknum, Yang ingin menghancurkan Indonesia, Engkau yang akan menyingkirkan, Dari bangsa kami Tuhan, Tetapi, Semua, Importer, Eksporter, Semua orang yang ingin, Masuk dan memasuk, Akan Indonesia, Supaya maju, Membuat investor-investor masuk, Yang baik, Dan membangun Indonesia, Itulah yang kau datangkan, Sehingga perekonomian Indonesia, Akan pulih kembali, Kami sangat percaya Tuhan, Perekonomian Indonesia, Akan dipulihkan, Indonesia akan pulih kembali, Semua hasil-hasil bumi, Hasil laut, Hasil-hasil yang ada, Akan menghasilkan, Perkara-perkara yang luar biasa, Terima kasih Bapak, Itu doa yang kami naikkan, Di hadapanmu, Saat ini Tuhan, Kami mau berdoa, Bukan, Untuk, Perkara-perkara, Yang lain, Kami mau doakan Tuhan, Bagi saudara-saudara kami, Dimanapun juga, Mereka berada, Kalau saat ini, Sedang mengalami, Pergumulan, Baik secara ekonomi, Pergumulan keluarga, Pergumulan sakit penyakit, Bapak kami mau berdoa saat ini, Saudara dimanapun saudara berada, Doa saat ini bersama-sama dengan kami, Engkau tumpangkan tanganmu, Pada yang sakit, Pada penderitaan, Pada bebanmu saat ini, Taruh tanganmu di dada, Dan katakan bersama-sama saat ini, Tuhan tolong saya, Lepaskan saya, Tolong saya, Beri kemampuan, Untuk dapat mengatasi, Dan keluar sebagai pemenang, Terima kasih Bapak, Kami percaya, Dimanapun engkau, Berada Tuhan, Dan akan menolong saudara, Tuhan tidak terbatas, Dengan ruang dan waktu, Terima kasih Bapak, Untuk semua dan semuanya ini, Terima kasih untuk hari ini, Saat ini kan masuk, Dalam pengurapan, Bapak saat ini, Kami datang di hadapanmu, Ini minyak urapan, Ada di tangan kami Tuhan, Di dalam nama Tuhan Yesus, Pengurapan 10 lapis, Terjadi atas hidup kami, Dan keluarga kami, Buat mata kami, Saat ini, Mata yang terus tertuju, Kepadamu Tuhan, Telinga kami, Kami olesi minyak Tuhan, Dan kami mau katakan, Biar telinga kami, Adalah telinga yang peka, Untuk mendengar akan suaramu, Biar bibir mulut kami, Ini Tuhan, Benar-benar bibir mulut, Yang mengucapkan perkataan-perkataan, Yang tepat dengan engkau, Hati kami, Biarlah tetap melekat, Kepadamu ya Tuhan, Dan tangan kami ini, Ada tangan yang kami akan melakukan, Dengan semua pekerjaan kami hari ini, Bapak kami minta, Biar semua berkatmu, Yang kau sediakan buat kami hari ini, Kami dapat terima dengan utuh, Dan tidak ada yang kececer, Semua berkatmu, Semua pekerjaan kami hari ini, Akan lebih awal kami dapat selesaikan, Bersama dengan engkau, Kami akan dapat melakukan, Perkara-perkara yang besar, Biarlah kaki kami berjalan, Pada jalan yang sudah engkau tentukan ya Tuhan, Sampai kami hari ini, Dapat menyelesaikan semua pekerjaan kami, Bersama dengan engkau, Kami sangat percaya Tuhan, Engkau lah Immanuel, Seperti yang kami nyanyikan, Engkau beserta dengan kami, Saat kami, Saat engkau bekerja, Saat engkau beserta dengan kami, Maka kami akan dapat menyelesaikan, Semua pekerjaan kami, Dengan tebak, Terima kasih untuk kasih setiamu, Dalam nama Tuhan Yesus, Amin, Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya, Terima kasih,